Jika dilihat secara seksama di halaman buku berjudul Balita Belajar Membaca, terdapat sebuah kalimat mengejutkan yang berbunyi, Waria suka wanita. Bahkan di halaman berikutnya pun terdapat kalimat yang berbunyi, Opa bisa jadi waria. Penulis buku membantah jika kata-kata yang tidak pantas itu ia cantumkan dalam bukunya. Ia justru menyayangkan pihak penerbit yang tidak teliti pada saat proses editing. Ini kan ada kata waria gitu kan. Seingat saya, mas mohon maaf, saya tidak pernah menuliskan kata waria. Mungkin karena memang saya sudah, apa ya, editor itu sudah tahu jalan pikiran saya, karena sudah beberapa buku saya tulis. Ketika sudah ada suku kata wa, berarti kemudian ada kalimat yang mengandung wa. Lah mungkin di benak mereka, warialah yang muncul. Sementara itu pihak penerbit mengaku telah merevisi buku tersebut pada cetakan kedua. Namun ia tidak tahu apakah buku yang telah beredar ditarik dari peredaran atau tidak. Kami penerbit atau editor sudah tahu aturan-aturan mana, tingkatan yang harus kita patuhi kan. Yang jelas ada unsur sara dan kepatutan sekarang ya, sekarang juga ada undang-undang pornografi juga. Begitulah kita sudah, sudah ya harus memahami itulah. Usia balita adalah usia yang rentan karena dalam tahap ini memori mereka cukup kuat dan akan mudah menyerap semua informasi dari lingkungan sekitarnya. Buku ini seharusnya menjadi salah satu buku alternatif bagi para orang tua yang ingin mengajarkan balitanya belajar membaca. Metode pembelajaran menggunakan pola perbendaharaan kata dan pengolahannya sehingga menjadi sebuah kata dan kalimat. Gato Trippin Toko, Yogyakarta